Halo selamat datang kembali pada pertemuan ke 9 kali ini kita akan membahas materi mengenai key resources atau sumber daya kunci apa sih itu key resources? yaitu merupakan sumber daya yang memungkinkan sebuah organisasi bisnis untuk menjalankan aktivitasnya untuk menawarkan value-nya agar bisa menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan pelanggan dan juga menghasilkan uang atau laba setiap model bisnis dalam setiap organisasi itu membutuhkan suatu key resource atau sumber daya kunci tidak peduli apakah itu organisasi yang bergerak di bidang laba ataupun nirlaba atau bahkan pemerintahan dalam menetapkan key resources, setiap organisasi itu harus fokus untuk mengidentifikasi sumber daya yang sangat dibutuhkan dan yang penting untuk merealisasikan value proporsisinya apa sih ragam key resources itu? yang pertama ada manusia, teknologi, fasilitas, intelektual, finansial, dan bahkan channel kita akan bahas satu-satu, yang pertama adalah manusia merupakan sumber utama dalam suatu organisasi nah setiap organisasi atau suatu bisnis itu pasti ada yang namanya manusia untuk menjalankan bisnis tersebut suatu organisasi tidak akan berjalan baik apabila tidak memiliki SDM namun tingkat kebutuhan SDM dalam setiap organisasi ini memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda sehingga bisa antara setiap bisnis satu dengan bisnis lainnya memiliki jumlah SDM yang berbeda bisa banyak, bisa sedikit nah bahkan dalam industri yang berbasis pengetahuan ataupun kreatif manusia itu merupakan menjadi aspek yang sangat penting misalnya pada industri farmasi nih para ilmuwan dan juga apotekar itu sudah memiliki pengalaman dan mereka sudah terampil dalam menjalankan aktivitasnya jadi mereka sudah memiliki basic pengetahuan yang bagus dalam bidang farmasi sehingga dapat menunjang suatu bisnis tersebut untuk menghasilkan laba dan memenuhi kebutuhan konsumennya yang kedua adanya fasilitas yang fasilitas bisa berbentuk fisik dan non-fisik nah misalnya kalau fisik itu berupa bangunan, gedung, pabrik, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya kalau non-fisik bisa berbentuk sistem kerja misalnya nih retail alfamat ini mengandalkan suatu sistem kerjanya yang mengatur setiap alfamat atau setiap retail alfamat antara satu dan lainnya sehingga akan terkoneksi dalam pusat yang bisa dijangkau oleh bagian atas organisasi itu sendiri yang ketiga adanya teknologi bagi perusahaan yang berbasis teknologi teknologi ini merupakan sumber daya kunci yang menentukan berjalannya suatu bisnis tersebut misalnya ketika adanya UMKM yang bergerak di bidang fashion ketika dia tidak mempunyai fasilitas fisik dia mengandalkan teknologi yaitu dia bisa membuka bisnisnya menggunakan marketplace online jadi disini mereka harus paham bagaimana cara menggunakan marketplace tersebut bagaimana cara memasarkan produknya menggunakan marketplace bagaimana cara mencapai atau menghasilkan uang dari marketplace tersebut dan lain sebagainya yang keempat ada intelektual yaitu bisa berupa brand, hak patent, hak cipta, dan database setiap organisasi bisnis pasti memiliki setiap brand yang berbeda antara satu bisnis dengan bisnis yang lainnya karena itu merupakan ciri khas dari suatu bisnis tersebut bisa juga database misalnya ini ketika bank mempunyai database nasabahnya jadi bulan ini yang nasabah yang paling banyak menabung misalnya si A bulan depan bank ini akan memberikan pelayanan prioritas kepada si A ini dibandingkan dengan si Z yang memiliki tabungan yang lebih rendah daripada si A jadi database ini sebagai sumber daya untuk menawarkan produk dan memberi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya yang keempat adalah channel yaitu bagi perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan konsumen saluran distribusi ini merupakan hal yang sangat krusial atau yang sangat penting bagi berjalannya suatu bisnis karena kalau tidak ada saluran distribusi maka produk kita tidak akan sampai ke tangan konsumen dengan baik jadi produk kita tidak akan dapat dinikmati oleh mereka yang selanjutnya adalah finansial setiap organisasi bisnis pasti memerlukan sumber daya finansial seperti uang tunai, kredit, opsi saham dan beberapa sumber finansial lainnya karena sumber ini akan dapat menjalankan bisnisnya mampu menjalankan bisnisnya dimana ketika usaha itu tidak memiliki uang maka dia tidak akan bisa menargetkan atau membuat konten promosi lainnya kemudian untuk memproduksi barang baru misalnya jadi untuk setiap kegiatan dalam suatu bisnis pasti memerlukan adanya sumber finansial selanjutnya kita ambil contoh dari Air Asia yaitu maskapai penerbangan yang terkenal dengan low cost carrier jadi disini mereka menggunakan value-nya yaitu harga tiket yang murah kalau untuk mencapai harga tiket yang murah maka perlulah pengoptimalan biaya yang dikeluarkan nah dari sisi manusia atau personalnya maskapai Air Asia ini harus mampu memegang fungsi double yaitu dia dituntut untuk memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan maskapai lainnya misalnya untuk fungsi cabin clean up dan passenger loading dan unloading kalau di Air Asia itu bisa dilakukan oleh satu tim atau satu pihak cabin crew kalau di maskapai lain untuk cabin clean up dilakukan oleh cleaning service dan untuk passenger loadingnya dilakukan dengan tim lainnya jadi kalau disini Air Asia ini memaksimalkan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh manusianya sehingga dia dapat mengoptimalkan biaya yang dapat dikeluarkan kemudian dari sisi teknologi Air Asia juga mengimplementasikan beberapa teknologi yang salah satunya yaitu aktivitas penjualan dan pemasaran atau yield management system jadi disini sistem ini membantu manajemen Air Asia untuk memahami dan mengantisipasi perilaku konsumen sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang optimal dapat mengoptimalkan pendapatan perusahaan misalnya dari sisi tempat duduk jadi ketika penumpang itu memilih tempat duduk jauh-jauh hari sebelum hari keberangkatan maka dia bisa memperoleh harga yang lebih murah dibandingkan mepet dengan hari keberangkatan juga dilakukan bisa dengan rute penerbangannya rute penerbangannya bisa ketika penerbangan yang dengan low season itu berbeda dengan harga yang high season atau juga bisa dilakukan dengan teknologi berupa IRP atau aktivitas operasinya jadi dilakukan dengan adanya penjadwalan yang tepat dan perencanaan operasional yang matang sehingga dengan adanya key resources SDM dan teknologi yang didesain untuk memastikan operasional efisien dan optimal maka Air Asia dapat memberikan value yang tepat kepada pelanggannya secara konsisten yaitu memberikan harga yang termurah bagi para pelanggannya demikian pertemuan kali ini untuk materi jika ada pertanyaan mari kita diskusikan bersama di LMS ataupun GCR sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati